Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Konsep transaksi ini disebutlah dengan istilah muamalah Artinya adalah hal-hal yang termasuk kepada urusan kemasyarakatan Atau hubungan antar manusia Berupa pergaulan, perdata, ataupun lain-lainnya Kemudian menurut Fiki diartikan Muamalah ini adalah terjadinya tukar-menukar barang Atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuh melalui Jual belika, sewa menyewaka, ataupun bisa melalui upah-meupahan Atau terjadi melalui pinjam-meminjam Atau syarikat dalam konsep hubungan manusia Kemudian hal-hal yang dilarang dalam muamalah itu adalah Yang pertama tidak boleh dengan cara yang batir Artinya yang diharamkan Tidak boleh melakukan kegiatan riba Artinya transaksi yang menyangkut kepada konsep yang dilarang oleh agama Kemudian tidak boleh dengan cara yang zolim, aniaya Tidak boleh juga Kemudian tidak boleh mempermainkan takaran atau timbangan Tidak boleh dengan cara spekulasi Atau sistem ukur-ukuran saja Tidak jelas ukurannya, timbangannya Dan juga tidak boleh melakukan transaksi yang diharamkan dalam sosial Islam Kemudian dalam konsep jual-beli ini Dasarnya adalah dalam surah Al-Baqarah Ayat K 275 Yang Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim Wa ahallallahu albay'um wa haram al-riba Dan Allah haramkan Allah halalkan yang namanya jual-beli Dan Allah haramkan yang namanya riba Kemudian untuk syarat jual-beli ini tentu ada Tidak adalah tiga Ada penjual, ada pembeli, ada barang Yang mau dijual-belikan Kemudian ada transaksi atau disebut dengan ijab dan kabul Selanjutnya Nah sekalian masalah hiyar Hiyar ini artinya adalah Untuk memutuskan, melanjutkan, ataupun membatalkan transaksi Nah hiyar ini terbagi kepada tiga Yang tersebut disebut dengan istilah hiyar majelis Artinya selama penjual dan pembeli masih berada dalam satu majelis Boleh Misalnya pembeli membatalkan Atau penjual membatalkan Nah jual-beli tadi boleh Atau yang kedua terjadi hiyar syarat Artinya ada garansi Misalnya dalam tiga hari Kalau rusak boleh dikembalikan atau ditukar Atau yang ketiga terjadi hiyar aib Artinya pembeli boleh mengembalikan barang Jika terdapat cacat atau kerusakan Ya setelah dibeli dari toko Atau selaterima dari transaksi tadi Kemudian yang selanjutnya adalah riba Riba ini terbagi kepada empat Yang pertama Disebutlah dengan riba fadil Artinya pertukaran barang yang sejenis Namun nilainya tidak sama Misalnya sekarung beras dengan sekarung emas Atau sekarung emas dengan yang lain Yang nilainya tidak sama Itu tidak diborohkan Kemudian yang kedua terjadi riba kordi Artinya pinjam uang dengan syarat Pengembalian harus ditambahkan nilainya Misalnya pinjam 1 juta Dikembalikan harus 1 juta 200 Maka yang 200 ribu itu jatuh kepada riba Atau yang ketiga riba yadi Artinya jual beli barang sejenis Namun penjual dan pembeli berpisah Seperti misalnya Termasuklah dalam konsep sekarang ini Jual beli online misalnya Kadang-kadang kan tidak sesuai Antara yang kita pesan dengan yang datang Atau barangkali si pembeli Atau yang menggunakan jasa tadi Tidak kecewa dengan hasil yang Dapat atau dikirim oleh si penjual Kemudian yang keempat disebut dengan riba nesia Artinya jual beli dengan penyerahan barang Beberapa waktu kemudian Nah ini juga tidak dibalikan Misalnya terjadi tadi Membeli sebatang durian Yang masih berbunga berputik Lalu sudah dibeli sekalian Misalnya 5 juta Nanti sampai berhasil berbuah Tentu nanti ini akan menimbulkan Transaksi yang tidak ikhlas Misalnya ketika terjadi Pacek klik atau yang lain-lain Tentu si pembeli Tidak mendapatkan untung Dari transaksi tadi Ya barangkali nanti sekalian Ini saja pembahasan kita Pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan ini Mengingatkan kita tentang Prinsip-prinsip ekonomi Islam Ya terutama tentang Mu'amalah, riba Dan disebut tadi Dengan istilah kiar Mudah-mudahan ini berompat Bagi kita bersama Dan ingat jangan lupa sholat Sholatlah anda Sebelum anda disolatkan Lebih kurang maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh